Bursa Transfer Simak ulasan kami berikut ini ya Diego Banowo Banowo diluar dugaan resmi dilepas PSMS Medan Padahal penyerang Bursa 28 tahun ini baru saja didatangkan pada Maret 2021 lalu Kini Banowo langsung mendapatkan klub baru dan bergabung ke AHPS Pati Dia diharapkan bisa menjadi mesin gol bagi klub milik Atta Halilintar tersebut Junda Irawan Selain Banowo, Irawan juga didepak oleh PSMS Medan Padahal beg berusia 25 tahun ini juga baru saja didaratkan ayam Kinantan Irawan dinilai tak berkembang dan kemampuannya tak bisa ditingkatkan lagi Sayangnya, Irawan sampai saat ini belum mendapatkan klub baru usai dilepas PSMS Medan Alfat Fatir Alfat akhirnya resmi bergabung ke Persi Solo Fullback berusia 25 tahun ini juga sudah diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Kedatangan Alfat ke Laskar Samber Nyawa sedianya sudah diprediksi sejak awal Sebelumnya, Alfat memperkuat Persi Jakarta Namun memilih berpisah menjelang kompetisi Liga 1 digulirkan Milomir Sesleja Milomir juga akhirnya resmi menukangi PSM Makassar untuk musim ini Pelatih asal Bosnia tersebut telah diperkenalkan sebagai juru taktik anyar Juku Eja Strategi dan racikan Milomir diharapkan bisa membuat PSM bersaing di Liga 1 Dia sebelumnya pernah menukangi beberapa tim seperti Arema FC, Madura United, hingga Persiba Balikpapan Massimo Donati Donati nampaknya batal bergabung ke Persija Jakarta Pasalnya ia dikabarkan sudah sepakat bergabung dengan klub lain Mantan pemain AC Milan ini sejatinya didatangkan sebagai pelatih fisik macan kemayoran Donati sendiri pernah menjadi asisten pelatih Angelo Alessian saat menukangi tim asal Skotlandia Stefani Sparagna Nama Sparagna masuk dalam bursa calon pemain asing Arema FC Back berusia 26 tahun ini diproyeksikan sebagai pengganti bura dan kai yang batal bergabung Singwedan memang sedang mencari defender untuk menguatkan barisan pertahanan tim Selain Sparagna, Arema juga dikaitkan dengan back asing Alan Bidi Greg Nolkolo Greg Santa dikaitkan dengan AHPS Pati di Liga 2 Atta Lilintar sebagai pemilik klub memberi sinyal sudah sepakat dengan pemain naturalisasi itu melalui unggahannya Entah benar atau tidak, namun peluang Greg bergabung tentunya terbuka lebar Apalagi Greg saat ini berstatus tanpa klub Egi Maulana Fikri Usia dilepas Lesia Giddens, Egi dikabarkan akan tetap melanjutkan karirnya di Eropa Nama FK Bodo Gleam mencuat sebagai klub baru yang akan dibela Egi Tim yang didirikan pada tahun 1916 ini bermain di kasta tertinggi kompetisi Norwegia Selain klub ini, Egi juga santer dikaitkan dengan Bali United dan Persija Jakarta Pablo Ganet Pablo dipastikan batal bergabung ke Persik Kediri Pemain kelahiran Spanyol ini bukanlah pemain asing keempat macan putih Gelandang serang ini awalnya dinyatakan akan bergabung ke Persik, namun bukan dia Selama ini Pablo sempat bermain di kompetisi Spanyol, Maroko, Oman, dan Kuwait Dionatan Machado Sebagai pengganti Pablo, Dionatan ialah rekrutan anyar Persik Kediri Dia didatangkan untuk melengkapi kota pemain asing macan putih Dionatan diharapkan bisa menjadi pengatur serangan Persik Selain berkarir di negaranya Brazil, pemain berusia 28 tahun ini juga sempat mencicipi kompetisi Bolivia, Oman, dan Uni Emirat Arab Ruben Sanadi Ruben dirumorkan akan hengkang dari Bayangkara FC Backseller tersebut santer dikaitkan akan merapat ke AHP Spati Klub milik Atta Halintar itu memang sedang memburu pemain untuk menyempurnakan squadnya Namun Ruben sampai saat ini masih terikat kontrak dengan Bayangkara FC Yandi Sofian Yandi sudah resmi menjadi bagian dari squad Persikota Tangerang Usai menjalani seleksi, mantan pemain timnas ini direkrut untuk menambah kekuatan tim Pernah berjaya di masanya, Yandi diharapkan bisa membantu klub berjuluk Bayi Ajaib ini berprestasi di Liga 2 Yandi pernah membela Persib, Bali United, dan PSM Makassar, namun akhirnya memilih mundur Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional Kami ucapkan terima kasih kepada Bola.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya Itulah tadi deretan berita transfer Liga 1 dan Liga 2 yang paling update saat ini Kalau menurut kamu, berita transfer mana yang bakal resmi? Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya Terima kasih telah menonton